Halo Sobat Area, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Mupi Area mau nyeritain film dokumenter nih buat kalian, yang berjudul Sispiracy. Sispiracy merupakan film dokumenter yang dirilis pada tahun 2021. Melalui film ini, kita akan diajak untuk menyelami sisi gelap dan kejam dari ikan yang selama ini kita makan. Dan melalui film ini, kita juga akan melihat kehancuran ekosistem laut yang disebabkan oleh industri perikanan global serta perannya dalam memicu populasi plastik di lautan. Biar gak makin penasaran, langsung aja ya. Ini ceritanya. Film diawali dengan seorang pemuda bernama Ali yang menceritakan kecintaannya terhadap lautan. Baginya, lautan bagaikan dunia baru yang dipenuhi oleh keindahan yang sangat melimpa. Dengan kecintaannya itu, pada usia yang ke-22 tahun, Ali memutuskan untuk membuat sebuah film dokumenter tentang betapa indahnya lautan. Ali selalu menganggap bahwa lautan adalah sumber inspirasi terbaiknya yang tidak dapat dirusak oleh siapapun. Namun semuanya berubah saat proyek film dokumenter ini dimulai. Begitu banyak plastik yang memenuhi setiap ujung lautan di dunia. Yang akhirnya, semua plastik itu akan terurai menjadi potongan kecil yang dinamakan dengan mikroplastik. Lalu, semua mikroplastik itu akan meresap ke setiap makhluk hidup yang ada di lautan. Jadi, di saat kita sedang lahap memakan ikan, di saat bersamaan, kita juga sedang lahap memakan jutaan mikroplastik yang terkandung di dalamnya. Dan yang lebih memprihatinkan adalah, banyak ikan paus dan lumba-lumba yang mati terdampar dengan perut yang dipenuhi oleh sampah. Artinya, saat kita membuang sampah sembarangan, secara tidak langsung, kita ikut berperan dalam kepunahan ikan paus dan lumba-lumba. Perlu kita ketahui, ikan paus dan lumba-lumba memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Saat paus dan lumba-lumba bernapas ke permukaan, mereka akan menyemburkan tumbuhan laut kecil yang disebut pitoplankton. Yang mana, pitoplankton ini akan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan hingga 80% oksigen yang kita hirup di bumi. Jadi, jelaskan betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga keberlangsungan hidup dari paus dan lumba-lumba. Karena keprihatinannya itu, Ali selalu aktif membersihkan sampah yang berserakan di pantai. Dia selalu berambisi untuk bisa menghentikan bencana plastik yang saat ini terjadi. Namun, membersihkan pantai saja tidak cukup untuk menjaga paus dan lumba-lumba. Di saat seluruh dunia mengecam pemburuan paus dan lumba-lumba, pemerintah Jepang justru membiarkan warganya untuk melakukan pemburuan. Yang menyebabkan 700 paus dan lumba-lumba harus mati setiap tahunnya. Ali sangat merasa penasaran dengan hal itu. Kemudian, dia berencana untuk menatangi tempat itu. Setelah mempersiapkan semuanya, dia pun pergi ke sebuah tempat bernama Taiji. Di sana, dia dihadapkan dengan keadaan yang sangat mengerikan. Bagaimana tidak, semua polisi, penjaga pantai, dan orang-orang di sana sangat mengawasi mereka. Yang membuat, Ali harus sangat berhati-hati. Bahkan, dia harus sembunyi-sembunyi untuk mengambil gambar. Berkat kedatangannya ke Taiji, Ali mengetahui sebuah fakta. Bahwa tujuan mereka membantai paus dan lumba-lumba adalah karena mereka menganggap bahwa ikan itu terlalu banyak memakan ikan kecil. Aneh ya, alasannya gak masuk akal sama sekali. Lalu, untuk memastikan kebenaran dari fakta itu, Ali mengunjungi sebuah pelabuhan yang tidak jauh dari lokasinya saat ini. Sesampainya di sana, Ali justru semakin heran. Karena pelabuhan itu merupakan industri ikan tuna. Setiap harinya, ribuan ikan tuna ditangkap di sana. Jadi jelas kan, bahwa alasan mereka sebelumnya adalah kebohongan. Mereka justru berusaha untuk mengambing hitamkan paus dan lumba-lumba. Dan ternyata bukan hanya tuna yang mereka tangkap. Mereka juga menangkap ikan hiu. Yang tentu saja, apa yang mereka lakukan membuat ikan hiu semakin terancam punah. Perlu sama-sama kita ketahui, ikan hiu dapat menjaga lautan menjadi tetap sehat. Hiu menjaga ikan dan terumbu karang untuk tetap hidup. Intinya, hiu sangat berperan penting dalam menjaga ekosistem laut. Jadi bisa kita bayangkan, tanpa hiu, lautan mungkin akan mati. Dan setelah lautan mati, silakan tanyakan, siapa yang selanjutnya akan mati? Kemudian ada hal lucu, dan sekaligus menyedihkan. Di setiap produk yang mereka jual, mereka memiliki sebuah label. Bahwa produk yang mereka jual aman dari paus dan lumba-lumba. Dan hebatnya lagi, label itu diakui secara internasional. Seakan-akan, organisasi yang memberikan label itu buta. Atau justru pura-pura buta, dan tidak peduli dengan fakta yang sebenarnya. Selain memburu dan membantai, Saat jaring yang mereka gunakan untuk menangkap ikan sudah rusak, Mereka membuangnya begitu saja ke lautan. Yang tentu saja akan semakin memperparah bencana ini. Karena ternyata, jaring ini justru lebih berbahaya dari plastik yang tersebar di lautan. Bagaimana tidak, sejak awal, jaring memang diciptakan untuk membunuh ikan. Hasilnya adalah, akan ada banyak sekali ikan yang terperangkap, kemudian mati. Selain itu, jaring-jaring ini pun sudah pasti akan membunuh banyak sekali terumbu karang. Iya, banyak sekali, karena bukan hanya satu atau dua jaring saja yang tersebar di lautan. Jika jaring itu kita gunakan untuk membungkus bumi ini, jaring-jaring itu akan mampu membungkus bumi sebanyak 500 kali. Kemudian, Ali pun mendatangi sebuah organisasi plastik untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Dia bertanya kepada salah satu petugas di sana, dan jawabannya sangat sederhana. Bahwa, solusi dari permasalahan ini adalah, yaitu dengan berhenti memakan ikan. Lalu, Ali bertanya kepada CEO dari organisasi itu. Jika memang berhenti memakan ikan adalah solusi, mengapa mereka tidak pernah menaruh pesan penting itu di website mereka? CEO itu malah kebingungan, dan berusaha untuk mengelak. Kemudian, Ali berpikir bahwa satu-satunya solusi dari permasalahan ini adalah, dengan menelusuri aliran dana yang diterima oleh organisasi itu. Dan tanpa perlu waktu lama, Ali berhasil menemukan fakta bahwa, 80% atau 30 juta dolar uang yang mereka terima, itu berasal dari biaya pemberian lisensi terhadap suatu produk yang akan dijual di pasaran. Artinya, semakin banyak lisensi yang mereka berikan, semakin banyak pula uang yang akan mereka terima. Lalu apa yang menjadi alasan bagi mereka untuk tidak mengeluarkan lisensi itu? Akhirnya, Ali pun memutuskan untuk tidak mau percaya lagi dengan lisensi dari organisasi itu. Faktanya, upaya lain untuk mengontrol industri perikanan ini juga gagal. Pemerintah telah membutuhkan sebuah tim untuk mengawasi aktivitas dari penangkap ikan di kapal. Tapi mereka justru malah dibunuh dan dibuang ke lautan. Kate Davis, seorang pemantau Amerika Serikat berusia 41 tahun, hilang di lempas pantai Peru beberapa tahun saat melakukan pengawasan. Lalu di Papua New Guinea, 18 pemantau hilang hanya dalam waktu 5 tahun. Kemudian pada tahun 2015 di Filipina, seorang pemantau bernama Gerli Alpahora dibunuh di rumahnya sendiri di depan anak-anaknya. Setelah ia melakukan penangkapan terhadap salah satu penangkap ikan ilegal di sana, Ali juga mengatakan bahwa upaya pemerintah memberikan subsidi juga telah gagal. Subsidi dilakukan dengan tujuan agar menjaga harga produk tetap stabil. Nyatanya, di banyak negara justru malah lebih banyak uang subsidi yang diberikan dibanding dengan nilai ikan yang kembali. Penangkapan ikan yang intensif ini tak hanya menghabiskan ikan dan menghancurkan ekosistem laut. Secara tidak langsung, mereka juga ikut menghancurkan perekonomian. Acap kali, mereka mencuri ikan dari tempat orang yang bahkan harus berperang untuk mendapatkan ikan. Apa yang mereka lakukan menjadi salah satu penyebab munculnya perompak Somalia yang kini ditakuti di seluruh dunia. Yang ternyata, sebenarnya mereka hanya penangkap ikan ilegal. Perlu kalian ketahui, dahulu para perompak Somalia ini adalah nelayan yang baik hati. Mereka menangkap ikan untuk menapai keluarga mereka. Lalu, saat perang saudara pecah di Somalia, kapal penangkap ikan ilegal asing mulai bermunculan dan menyerbu serta mulai mengeruk ikan di perairan mereka. Kapal asing ini merampas makanan mereka dan memaksa nelayan Somalia untuk pindah ke bidang pekerjaan lain. Mengetahui fakta itu, Ali memutuskan untuk ikut dengan salah satu organisasi peduli laut untuk melihat lebih dekat semua permasalahan ini. Jam 3 pagi, Ali dan organisasi itu menemukan salah satu kapal penangkap ikan yang dicurigai menangkap ikan secara ilegal di perairan itu. Mereka pun menghampiri kapal itu dan langsung naik ke sana. Pagi harinya, diketahui bahwa kapal itu adalah kapal penangkap ikan yang berasal dari Tiongkok. Di dalam kapal itu, banyak sekali ikan yang ditangkap secara ilegal. Kapal itu pun kemudian ditahan dan diberikan denda. Meskipun hanya satu kapal yang berhasil ditangkap pada hari itu, setidaknya itu akan menjadi pengingat untuk penangkap ikan ilegal lainnya. Bahwa saat mereka menangkap ikan secara ilegal di perairan ini, akan ada konsekuensi nyata yang akan mereka hadapi atas tindakan mereka. Lalu saat sedang melihat keadaan di sekitar, tanpa sengaja, Ali melihat sebuah kejadian langka dalam hidupnya. Ia bertemu dengan orang yang selama ini dianggap sebagai perompak yang sadis, yaitu perompak Somalia. Uniknya, para perompak itu hanya mendayung sebuah kapal kecil, yang tentu saja itu justru akan sangat membahayakan mereka. Tapi ternyata, kedatangannya ke sana bukan untuk melakukan perompakan. Mereka hanya ingin meminta sedikit makanan kepada orang-orang di kapal yang sebenarnya adalah perompak sesungguhnya, yang telah mencuri dan mengeruk ikan dari perairan mereka. Para nelayan di sana harus bersaing dengan kapal-kapal canggih milik asing yang tentu saja mustahil untuk mereka kalahkan. Saat kebutuhan makanan tidak bisa dipenuhi oleh lautan, akhirnya mereka pun mulai mencari makanan di daratan. Mereka akan mulai berburu hewan-hewan liar, yang tentu saja itu akan memberikan dampak yang sangat buruk. Bukan hanya untuk keberlangsungan hidup hewan di sana, tapi juga untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Perilaku itu menjadi salah satu penyebab munculnya epidemi yang sangat mengerikan, yaitu Ebola. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi penangkapan ikan secara masif, salah satunya dengan melakukan budidaya ikan. Namun, itu pun belum menjadi solusi yang tepat. Selain dapat merusak populasi hutan bakau, di salah satu negara di Asia Tenggara, budidaya ikan ini dilakukan dengan melakukan perbudakan terhadap para pekerjanya. Ali yang merasa penasaran dengan hal itu, kemudian mengunjungi sebuah lokasi di Thailand. Di sana, dia mewawancarai seorang anak buah kapal. Orang itu menceritakan kepada Ali, bahwa keadaan di sana sangat mengerikan. Tak ada seorang pun yang bisa turun dari kapal. Setiap saat, selalu ada penjaga yang mengawasi mereka. Beberapa dari mereka bahkan ada yang mencoba untuk bunuh diri. Jadi bisa kita bayangkan kan, betapa besarnya tekanan yang harus mereka hadapi. Semua itu harus mereka lalui hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Anak buah kapal itu juga mengatakan, bahwa semuanya baik-baik saja sebelum kapal meninggalkan pantai. Mereka disambut dan diajak bersenang-senang sebelum meninggalkan pantai. Setelah itu, keadaan pun berubah menjadi mengerikan. Mereka disiram air panas, dipukul, bahkan dibunuh saat mereka tidak mematuhi perintah. Lalu saat sedang asik melakukan wawancara, tiba-tiba Ali dan rekannya dipaksa untuk pergi. Ternyata ada seorang yang melaporkan kegiatan mereka. Ali pun menghentikan proses syuting itu dan secepatnya pergi meninggalkan Thailand. Ali sangat kecewa karena dia harus pergi meninggalkan Thailand secepat itu. Dia hanya bisa membayangkan jika dia adalah salah satu pria yang terjebak di kapal itu. Ali ingin sekali menolong mereka. Namun apa daya? Pihak berwenang pun justru terlibat dalam perbuatan keji itu. Dari film ini, kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa mengetahui sisi gelap dari ikan yang selama ini kita makan. Tapi semuanya telah terjadi dan yang bisa kita lakukan adalah, jika kita tidak bisa memperbaiki keadaan ini, setidaknya jangan buat keadaannya menjadi semakin memburuk. Mulailah dengan selalu membuang sampah pada tempatnya. Meskipun itu sederhana, namun akan memiliki dampak yang sangat besar. Terakhir, kami mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton konten kami. Stay in area terus ya. Sampai jumpa.